Intro Halo, 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 halo semuanya Selamat datang di konser akbar siang hari ini Teman-teman di rumah, sudah pada kenal belum dengan personil band di dunia binatang ini? Kalau belum, otan kenalin satu persatu Si gitaris Pinky Boy sekaligus vokalis ada skinny guinea pig Di gitaris hitam ada Sheba guinea pig Di keyboardis ada guinea pig jenis teddy Dan terakhir, drummer yang juga berjenis teddy guinea pig Ayo mainkan sob Wets, walau namanya guinea pig, tapi mereka bukan dari keluarga babi loh teman Setuju kan kalau mereka gak ada mirip-miripnya dengan babi Malah lebih mirip hamster dengan ukuran yang lebih besar Si sobat berbulu gemas ini disebut juga sebagai tikus Belanda Padahal asalnya bukan dari Belanda Kampung halaman ya, ada di Andes, dataran tinggi di Amerika Selatan Mereka dikatakan tikus karena merupakan mamalia pengerat Sama seperti tikus Ngomong-ngomong pasti teman-teman di rumah mengira kalau guinea pig ini adalah marmut kan Ayo ngaku deh Sebenarnya gak salah-salah banget sih Guinea pig sering kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai marmut Padahal mereka adalah dua hewan yang berbeda Nih otan kasih foto si marmut dari pegunungan Alpen Otan memang belum pernah ketemu sama sobat yang satu ini Habis rumahnya jauh sih Keduanya adalah hewan pengerat dan juga hidup di daerah yang dingin Tapi kalau lihat tampilannya sudah kelihatan beda banget kan Marmut berkerabat dengan bajing Sedangkan tikus Belanda masih berkerabat dengan hamster Jadi bisa dikatakan marmut dalam bahasa Inggris berbeda dengan marmut dalam bahasa Indonesia ya Biar gak salah sangka lagi otan panggil kamu tikus Belanda deh Loh lho 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 Kanurma lagi sama anakan kuda Nil nih rupanya Ini loh dia adalah gitaris yang tadi Lucu kan? Skinny guinea pig ini memang beda dari yang lainnya Badannya tidak dipenuhi bulu alias gundul Bulu pada hewan kan fungsinya untuk mengatur suhu tubuh Nah kalau tidak ada bulu seperti ini Ia mengatur suhu tubuh dengan cara banyak makan dan minum Lihat aja tuh Asik banget kan makan dari tadi Oh iya teman-teman Kalau mau memelihara sobat otan satu ini Usahakan jangan langsung terkena sinar matahari ya Ia tidak terlalu tahan dengan panas Idealnya sih ia dipelihara di suhu kurang dari 30 derajat celcius Ya gigi terus Sebagai hewan pengerat mereka suka sekali menggigit apa saja Salah satunya ya makanan seperti ini Gigi hewan pengerat akan selalu memanjang Dengan menggigit seperti ini Lapisan giginya akan tergigis dan bisa menahan giginya agar tidak terlalu panjang Jadi kegemaran mereka makan bukan serta-merta urusan dengan perut saja Tapi juga untuk perawatan gigi Iya deh kamu gak rakus Wah kan Urma mau ngapain nih Asik Ternyata mau ngajakin tarik tambang tuh Eh maksudnya tarik rumput Di sebelah kiri sudah ada si hitam Dan di sebelah kanan sudah ada si putih Oke kalian sudah siap? Ya mulai Sebagai hewan herbivora Sobat mengemaskan ini suka sekali makan buah-buahan, sayur, dan juga rumput Serat yang terdapat pada rumput juga bisa mengasah giginya yang terus tumbuh Yalah sop-sop Sampai ketarik-tarik gitu badanmu Ayo dong jangan mau kalah Ya kalau begitu pemenangnya adalah Si putih Kita lanjutkan ke pertandingan kedua ya Hmm sudah otan duga Skinny guiniapik memang gak ada lawan deh kalau soal makan Berkali-kali dicoba Pasti skinny cepat banget makannya Si putih sampai kewalahan gitu Sudah jelas dong siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah skinny Huri Huri Ada yang bilang kalau kalian ini adalah hewan yang pintar Apa benar? Untuk membuktikannya Otan sudah siapkan labirin nih untuk kalian lalui Kalau kalian bisa menemukan jalan keluar Otan percaya deh kalau kalian pintar Silahkan masuk ke arena sobat-sobatku Tuh kan tuh kan Bingung kan Hihihihi Ayo semangat teman-teman Jangan saling dorong gitu ya Ngomong-ngomong Kalau teman-teman perhatikan Dari tadi mereka tidak berantem ya Akur benar Karakter tikus Belanda yang jinak Tidak berisik dan juga pintar Membuat hewan ini bisa jadi peliharaan favorit teman-teman di rumah deh Wah Kalian berhasil sob Huri Hadiahnya sayur aja ya sob Hihihihi Selamat makan sepuasnya Tidak Berhenti Jangan berantem gitu dong sob Masa teman-makan teman gitu sih Baru aja Otan bilang kalau kalian adalah hewan yang akur dan cinak Kok sekarang malah saling gigit gitu sih Ternyata dua tikus Belanda tadi berjenis kelamin jantan teman Ya jangan pernah menyatukan jantan dengan jantan ya Kalau mereka disatukan bisa bahaya Kalau tikus betina dengan betina aman deh kalau disatuin Kalau jantan dengan betina juga aman Sesama tikus Belanda jantan memiliki daerah teritorial sendiri Mereka akan marah ketika daerah teritorialnya dilewati oleh tikus Belanda lainnya Mereka akan berkelahi saling gigit seperti tadi Sampai salah satunya terluka Atau bahkan mati Wuhuhuhu Walau salah satunya mati Tapi gak akan dimakan kok Kan mereka bukan pemakan daging. Jadi hanya ditinggal begitu saja. Untung saja kandorma langsung memisahkan mereka berdua. Mereka mengenali satu sama lain dari indera penciumannya. Kalau baunya dirasa asing, barulah mereka berantem seperti tadi. Sudah-sudah, jangan berantem lagi ya teman-teman.